Yang pertama, sebenarnya bukan Allah wajib bertanggung jawab. Yang rasional adalah Allah mewajibkan dirinya pada jangka waktu tertentu dan dalam takaran tertentu yang dia tentukan. Untuk bertanggung jawab. Allah ya berhak untuk bertanggung jawab. Karena dia memilih 100% dari segala sesuatu maka dia berhak. Nah, sebagaimana prinsip adil yang sering saya omongkan, Allah itu wajib adil atau tidak? Tidak wajib adil karena dia tidak terikat apa-apa dan dia tidak hitam apa-apa sama siapapun saja. Tapi Allah adil, maka saya mencoba menemukan loh adilnya Allah itu bukan karena dia wajib adil, melainkan karena dia cinta sama kita. Terus, ini saya bukan menjawab dengan ujung yang bisa Anda pastikan. Saya hanya menjawab untuk menemani Anda berjalan. Jadi tetap saja, aku ojo dibatik ke Kusiala, aku ojo dibatik ke siapapun yang memberi kepastian kepada Anda. Tapi Anda yang penting dibuka ke lawan meneng, lawan meneng, sehingga Anda mengembarai madinatul elmi dengan baik. Itu anggap berhatikan, Allah itu kan seringkali tafsir-tafsir itu tidak sampai ke detail dari bentuk kalimat. Kalau yang pertama, Kalau engkau bersyukur, maka aku tambahilah azi dan nagum itu kata kerja. Akhirnya kepastian bahwa kalau kau bersyukur, pasti ditambahi, karena ada kata yang bekerja di situ. Tapi kalau wala'im kafartum, Dia hanya menyebut, Allah hanya menyebut, sesungguhnya alapku mana? Dasar. Tapi Allah tidak menyebut, barang siapa kufur, maka akan aku agak dengan dasar. Tidak gitu loh kalimatnya. Pasti ada maksudnya, teman-teman. Jadi sebenarnya, Allah itu sebenarnya mendidik saja, sama anda itu mendidik. Di situ ada ketidakadilan yang menuntungkan manusia. Nek kue bersyukur, meski ditambahi. Neng nek kue kufur, Neng aku campur loh, kue macam-macam. Neng orang kue tak azab, orang menuntungkan. Jadi tidaklah u'addi buku menunda. Tapi l-inna azabi, l-inna azabi, l-inna azabi. Itu diperhatikan. Dan sangat banyak, Allah itu kasih retorika seperti itu. Sama dengan ketika tadi saya ngomong, Atiullah wa ati ur-rasul, tapi waktu ulil amri gak pake ati u. Gitu. Di situ dia relatif, yang dulu sebelumnya mutlak. Itu juga. La azidan agum itu mutlak. Tapi kalau inna azabi la jadid, sebenarnya bisa ditawar itu. Gitu loh. Ini wajah yurwah yang menurah popo kufur loh. Lihah menunggu. Tapi maksud saya, begitu murahnya Allah, dan itu pasti akan nambah rasa syukur anda, Tafsir itu, mestinya. Gitu loh. Perkurangku kue yang jaluk ditambahin, ya geluk-geluk lah. Nek panjang kecen butuh tambahan, tenang yurah popo lah. Yurah ragus biar. Misalnya kue panjang butuh tenang tambahan, dikit dan anakmu isho lowe. Apa isho lowe toke ibasintas lah, yurah popo lah. Orah ragus biar. Jadi bersyukur untuk dapat tambahan dari Allah, janjanya yur. Biologis gitu loh. Cuman rapi, nak mengenutah lagi. Nek rapi, nak pekewuh gitu ya. Nek isho ya bersyukur ya bersyukur, menurutku rasa mergunyaluk tambahan. Neng upamu iyo, ya rapopo. Neng ya kurang mutu lah. Artinya itu kan soal grajar. Allah itu sering punya retorikasi seperti itu. Sama dengan kalau engkau dijahati, kamu berhak membalas dengan kejahatan setakaran. Tapi kalau engkau memaafkan, itu lebih mulia dihadapan ku. Apek banget lagi. Hukumnya jelas, kue berhak. Neng, Allah menawari akhlak. Kalau kamu memaafkan, maka engkau akan tinggi derajatmu dihadapanku. Apek banget. Sekarang antara kufur dan syukur, itu kan juga kasuistik ya. Kadang-kadang Allah itu kafir apa enggak? Saya ingin ngomong dari ilmu bahasa. Allah kafir apa? Allah kafir terhadap keleliman enggak? Allah itu kafir terhadap keleliman enggak? Nah, aku ngomong ilmu bahasa. Ya tak? Allah itu mengingkari dan melawan keleliman. Betul, jadi Allah itu kafir kepada kalau mau ngomong ilmu bahasa. Cuman kalau kita ngomong ini muslimun, ini kafirun, ini mutiun, ini kafirun, itu kan kontekstual. Dia bukan bukan substansial kok dan esensial. Tetapi dia kontekstual. Sehingga dimaksud kafir adalah orang yang nutupi kebenaran. Aslinya kan nutupi, sopohai mulai jadi cover bed gila, dek. Jadi cover gila. You cover, you covering. kamu menyelimuti atau menutupi. Tapi kan konteksnya adalah menutupi kebenaran. Nek, bahasa originalnya kan enggak ada kebenarannya. Wagonnya nutupi. Jadi kafir itu bisa. Kafir itu bahkan di Quran ada yang berarti petani. Jadi ada di Quran, saya lupa ayatnya, nanti kita cek, kita buat. Artinya petani. Merga uang tani ini penggabaran nutupi lemangan gue tanduran. Jadi dia menutupi tanah dengan tanaman. Maka dia disebut kafir. Jadi, gue enak di kafir, gue enak rasa, 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 mesu. Panjen aku uang tani. Ini enak. Kafir, panjen. Aku uang tani. Ini enak. Bingung, gila ilu kok tani. Gue ramu diri, kamu lana itu rasa ngonaik-ngonaik. Gue ramu dengar di ini. Kafir. Jadi tolong juga ilmu bahasa. Maka saya sering punya anjuran bahwa Islam dipahami lewat epistemologi juga. Ilmu lugu, ilmu makna. Gitu ya. Kafir, sihat, apa menang? Syahid. Misalnya mati syahid. Gue kan, neolak dipahami secara konteksual, neolak dianalisiskan, anjel mati syahid. Ini orang yang menyajikan. Apa tiba? Ashadu adu bersaksi. Saya syahid pada waktu itu. Jadi mati syahid artinya orang yang mati pada posisi menyaksikan keesaan Allah, kebesaran Allah. Bungu adik. Paling tidak di statuskan sebagai orang yang mempersaksikan keesaan dan kebesaran Allah. Maka disebut mati syahid. Lucu, gila. manusia nih. Menutup mati untuk syahid. Tapi statusnya itu mempersaksikan. Jadi ketika saya mati terus itu yang ada cuman Allahu'ahad. Allahu'ahad. Gitu lah deh. Maka disebut menyaksikan. ini selama ini kalau kita ngomong mati syahid kan membunuh diri. Terus perang, mati. Kenapa kita? Padahal orang mati rasa kok ukur. Rasa diukur. Saya iki opo sing layat sing hukeh kui sing mati nelui hape. Konek rano sing layat di wongi kurang hape. Saya dulu pernah di maju di mesoni Kiai di Tuban. Jajal nek cak nun untuk sing layat piro. Nek kira-kira sing layat ga akeh berarti akeh nyapu sini. Nek gustur kan sing layat sa Indonesia. penerbangan KPSP Lion Air Asia Air WR Asia untuk ngayat piro. Dan saya jamin saya gak akan dilayat oleh banyak orang. Dan kalau boleh aku rasa kok layati. Nek ento aku ngelamar di suku anak bujuku kalau kuar kebudok. Asli nek. Nek kan luarain untuk ngelarang wong layat. Nek arah pertandingan aku rame luwai. Oke-okean. Soalnya gue si menang butin. menang nabi sopowai nabi sopowai tidak bisa melawan bukti dalam soal jumlah layat. Karena hampuan-hampuan oke-okean aku rame luwai. Aku sing kalah buri jilwai. Aku sing paling gina saja. Jadi saya memilih yang terhina saja. Sejak memilih yang berhebat. Aku mending menggumulan aku rame lu pertandingan. penyalon ke presiden bahwa gue guna musim moe. Aku mesti kalah. Aku lo kalah maun. Soalnya luang maten purun ke lantik sinan-sinan. Sinan-sinan lantik kulau kedah singgah mele kulau. Menurah. Pergera singgah mele kulau ke ngutus sinan lamonggo. Mempunyai sing milihaku kutus singgah meleaku. Nah singgah meleaku mengkocok-punyok purun karu ante sanjana mengarotak batik ke diri jen. Singgah meleaku. Itu ya mas kira-kira mas ya. Juga ojok terlalu medan pangkwe. Nafsiri munang pangkwe. Ojok terlalu gejerot. Nafsiri, nafsiri ini ya santai-santai lain. Sampai itu artinya lemes. Artimu lemes mutmainah. Istiqomahnya itu disini, mutmainahnya disini. Ojokin ini kaku. Artimu harus selesai. Habis selesai itu artinya ketabrah opowai dia tetap pegas. Dia tetap memiliki daya yang lentur. Kalau dikikikannya disebut hati yang selesai. Banyak orang yang hatinya tidak selesai. Lurawel terus mesul terus nyeme salah mono salah opowai stress karena hatinya tidak selesai. Tapi selesai dan fatal bisa tidak berbatas. Kadang-kadang kita sudah cuek, kita sudah skeptis itu juga tidak baik dan itu tidak sama dengan hati yang selesai. hati yang selesai itu artinya segala sesuatu yang kamu tidak bisa atasi kamu tawakalkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sih bisa itu semua kan sudah milik Allah bukan milik kita karena kita tidak mampu mengatasinya. Kira-kira seperti itu kemudian yang tingkat-tingkat permaafan itu saya kira harus diterangkan agak panjang dari Al-Ghofar Al-Ghofur dimana Al-Ghofar Al-Ghofur Al-Afiyyuh itu Ar-Rouf Al-Wadud itu agak panjang tadi saya 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 percaya saya percaya percaya puncak di Jakarta atau Merah itu itu berarti sama polisi cepek di lho semuasa ngatur ngatur triliun misalnya nanti dia langsung dapat 3 triliun langsung untuk bekal 2004-2009 menulis itu jauh bodoh-bodoh banget ini diapus ini sembarang bom buku barang ini juga enak nge-sing Cirebon ini bocah masak ke-bocah masak ke kehilangan orientasi orang mau ke Ustadz ngepe kasusnya macem-macem di Cirebon banyak manipulasi-manipulasi sejak bertahun-tahun tahun yang lalu manggel orang namanya mengkono jadi akhirnya dalamnya ngunuh kuih ngebom ya janeuraiso kuih ming mercon gede dibungkus kain berisi paku mingung itu mercon kaya jaman biar jaman biar lebih loyampuh merconan jaman biar takkan santri-santri kuih enak belenggur ngerti nek belenggur apa? belenggur disini nganggung karbit nih jodoh lemah ya lo jadi nyumet telung meter gupi eh jadi uang nyumet mercon tiya uang pokok gawe unen-unen banter leneng nyumet nganggur ngantar biar lagi si ngarep lebih tuh gue di gua pernah kan lho dukuh pangan terus ngantar biar nih ning kem terus terus itu sama si ngare urcan tiya uang moins kek body jadi sepawah gak ngare urcan tak sarankan sini mati jadi ada uang mercon bumbung kae Hai sing hubungan termasuk yang tidak itu kweknya dao ngomong di nek mati ojo terus malah jadi mercom itu harus di nek mati jadi nek mercom bantingan penjilik lo pakai kuping orang di nek mati lompok di nek mati semuanya di nek mati itu ya Nah jadi kalau saya mohon jawab itu tadi kita harus kembali kepada rumus-rumus dagatnya rumus-rumus malaikatan itu maka akan ada inisiatif dari Allah sesuai dengan hukum Allah karena tanahmu ini tanah yang sangat disayang oleh Allah karena bangsamu ini nenek moyangmu ini nenek moyang yang dasar bangsa yang menjadi sumber dari penyebaran seluruh manusia di dunia jadi seharusnya yang yang apa namanya yang mimpin ya dari kalian nek saja ketok pokok-pokok pimer gara kuih mencoyok pemain bal-bal rano lapangannya Hai begitu kono lapangannya tenen wasite bener yato kesebelasannya jelas ampuh woi nisa jelas bagaimana anda tahu seorang pemain bermain sepakbola dengan baik kalau tidak di lapangan sepakbola yang bener itulah anda anda tuh punya kemampuan yang dasar cuman gano lapangannya gano pertandingannya gano wasite dan gitu kayak leto dihabusi sinetron gue Hai pohon sinetron saya di mulai mbak Novi aja selalu mungkin main sinetron apa sepatu nanti main sinetron jaman biar nilai ngeto Mas mbak bisa main enggak di sinetron ah oh iya Mas saya minta skenario nya dulu saya pelajari berarti telepon lagi kan itu terus dikirim skenario nih dipelajari oa bcd nanti zat ngini Oke saya setuju baru ronding berapa kontraknya kapan syutingnya kostumnya bagaimana sutradaranya siapa bahkan pemain berat menentukan mau bisa dari A atau B berat menentukan tidak mau kalau saudaranya itu kan punya hak jadi seorang pekerja itu mengerti apa yang dikerjakannya dari A sampai Z baru kontrak yang namanya streaming itu jadi pokoknya coba kostum ini untuk apa yuk pokoknya coba aja jadi artis pokoknya datang aja nanti dia syuting apa dia nggak tahu dan skenario nya tiap hari berubah jadi syaratnya kayak bisa bidang tak lesi mbak Dewi bulannya lalu syaratnya sinetron pokoknya itu 200 lu sisanya nanti keplak lu rana sih nangis nombor itu rana sih ngomong deh meneng bisa nosuara bunuh laundry sesungguhnya harus ada tiga itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang dan malam kepada sahabat-sahabat semua kali ini admin akan mengajak kalian menyusuri jalan di Banjarnegara yaitu Jalan Anyar menuju ke Banjarmangu satu-dua-dua PHK G itu sehari term tit questionnaire ya senaman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati